Assalamualaikum di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi rutinitas di pagi hari sebelum anak-anak pada bangun nah disini aku mau rapiin dulu pakaian anak-anak yang udah aku lipat aku memasukkan ke lemari jadi sebisa mungkin pekerjaan ini udah harus selesai sebelum anak-anak pada bangun oke habis itu aku lanjut mau bersihkan tempat tidur yang sedikit berantakan habis rapiin kamar nanti juga aku mau bersih-bersih dapur karena semalam aku nggak sempat buat bersih-bersih dan nanti aku juga mau buatin malaika sarapan kalau teman-teman ikutin aku di video-video sebelumnya teman-teman bisa lihat malaika itu doyan banget makannya tapi makannya ya itu-itu aja nggak bervariasi makanya sebisa mungkin aku buatkan cemilan tinggi serat yang bervariasi dan tentunya dia suka karena percuma juga kalau aku buatin terus dia nggak doyan jadi aku udah tahu dia tuh sukanya apa cara olahnya gimana pokoknya sebisa mungkin aku buatkan cemilan atau makanan yang dia sukai tapi masih memenuhi nutrisinya oke ini teman-teman bisa lihat keadaan dapur aku berantakan karena semalam aku tidak membersihkan aku langsung tidur karena capek banget jadi aku bangun pagi-pagi buat beresin ini semua biar moodnya nggak berantakan saat masak nanti nah ini bisa dilihat meja makan yang paling selalu berantakan karena disitu tuh tempat persinggahan barang-barang kalau misalkan lagi dari belanja pasti taruh disitu nah ini di meja konsol juga udah rapi sekarang aku mau rapikan juga meja dapur tuh berantakan sekali kalau tidak dirapikan di malam hari ini aku tiriskan piring habis itu cuci piring lanjut masak buat malaika sebelum dia bangun karena kalau anak-anak udah pada bangun aku nggak bisa ngapa-ngapain udah nggak bisa masak juga dan sekarang ada bayi juga kan jadi butuh perhatian ekstra jadi emang harus pintar-pintar sih atur jadwal jadwal bersih-bersih jadwal masak itu emang harus diperhatikan dengan baik nah sebelum aku lanjut aku mau ngemil dulu jadi aku sarapan dulu pakai ini aja yang simpel kalau aku sama pas suami untuk makannya simpel bisa beli di luar kalau untuk malaika aku harus buatkan karena dia nggak terlalu suka makan makanan yang dibeli di luar dia lebih suka kalau aku yang buat dan anaknya juga nggak ribet sih paling yang utama itu harus ada telur dan ada kecap nah hari ini aku mau buatkan dia sarapan ini bahan dasarnya telur cuman kalau telur tok itu apa ya rasanya kurang aja gitu jadi aku mau tambahkan sayur-sayuran karena dia nggak terlalu doyan sayuran hijau makanya aku akalin buat ini nih jadi kalau temen-temen anaknya nggak doyan makan sayur ini bisa dicoba ini kalau aku buat sarapan kayak gini malaika doyan banget jadi bahannya cuman pake telur terus tadi pake brokoli sayurnya bisa apa aja mau ortel atau kembang kol pokoknya sesuai selera terus tambahkan sosis terus pake bawang bombay nanti untuk bumbu-bumbunya cuman pake garam, kaldu jamur, sama lada ini seperti buat telur dadar biasa cuman aku tambahkan bahan-bahan yang sekiranya bisa menambah nutrisinya cara buatnya juga super super simple tapi nutrisinya lengkap karena ada protein dari telur sama sosis terus untuk sayurannya ada dari brokoli nah ini tinggal diiris-iris aja terus dicampur menjadi satu kesatuan oke ini aku mau refill garam dulu karena udah habis ini sayurannya aku rebus sebentar dulu sebentar aja biar teksturnya itu gak terlalu keras habis itu tinggal dipotong kecil-kecil terus nanti dimasukkan ke dalam telur tadi nah ini tinggal dikocok terus tambahkan bumbu-bumbu habis itu digoreng deh ini bisa juga dipanggang atau dikukus sesuaikan selera anak-anak karena malaika adoyannya didadar jadi aku mau digoreng dadar aja nah ini didadar seperti biasa cuman aku pengen gulung gitu jadi kayak telur dadar gulung gitu cuman gak terlalu cantik ya penampakannya yang jelas ini tuh enak banget gurih karena ada brokolinya brokoli tuh gurih banget sih sebenarnya walaupun gak ditambahkan bumbu macem-macem dari brokolinya tuh udah kecium banget bagusnya sih pake pen yang ukuran lebih kecil cuman aku gak ada aku cuman ada yang ukuran 24 cm ini tapi gak apa-apa pasti bisa walaupun gak cantik banget yang jelas anaknya doyan makan kan itu yang terpenting kan yang kita cari buat anak lebih doyan makan dan lebih banyak makannya nah ini tinggal dipotong-potong aja simple banget kan ini buat mama yang mager masak boleh dicobain nah ini cara penyajian ala malaika pakai kecap ini malaika udah mandi sekarang aku mau pakein baju dulu habis itu lanjut makan selamat menikmati selamat menikmati Nah, waktunya makan. Oh ya, saat ini aku lagi menerapkan pola hidup sehat buat malaika dengan makan makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayuran hijau. Walau awalnya itu agak susah banget, tapi kalau dibiasain akan jadi terbiasa dan jadi kewajiban buat malaika makan. Ini aku pernah ikut seminarnya dokter Gia Pratama dan jadi paham banget ternyata serat itu mempengaruhi daya tahan tubuh anak. Dan aku baru tahu kalau ada cara seru untuk pastikan asupan serat harian anak terpenuhi, yaitu dengan jam makan serat. Jadi setiap jam 10 pagi, jam 2 siang, dan jam 8 malam aku kasih cemilan tinggi serat dan susu tinggi serat untuk malaika. Selama minimal 21 hari supaya anak jadi terbiasa. Dan untuk susunya aku pilih bebelak gold karena tinggi serat dan dilengkapi nutrisi penting lainnya untuk dukung kesehatan perut anak dan bantu tumbuh kembang optimalnya. Dan alhamdulillah malaika juga doyan sama susu bebelak gold. Tuh senang sekali kalau anak lagi doyan makan, mamanya juga happy dan pastinya anak juga happy. Oh iya ini tuh jam makan serat untuk menambah asupannya ya. Jadi untuk makan siangnya, makan malam itu sama seperti teman-teman biasa lakuin. Ini tinggal tambahin jam makan serat aja. Nah ini sekarang aku pengen buatin dial cemilan lagi. Aku lagi senang banget buat dia cemilan karena dia tuh lahap banget makannya. Dan sekarang aku mau buat potato pom-pom. Ini aku lagi kukus kentangnya. Dan aku tambahkan brokoli biar menambah asupan seratnya. Ini untuk sayuran hijaunya aku kukus sebentar aja biar gisinya nggak banyak yang hilang. Terus untuk kentangnya tinggal tunggu sampai empuk baru diangkat. Nah kentangnya udah empuk tinggal dihaluskan pake garpu aja. Nah ini untuk sayurannya kalau agak keras bisa digunting gitu ya. Nah seperti ini. Nah biar lebih seru, ini aku mau buat bola-bola kentang. Jadi aku balurin pake tepung roti. Terus untuk tepung basahnya aku pake tepung bumbu. Adonannya aku bulat-bulatin terus dibalur ke tepung ini. Nah kayak gini ya, ini aku udah cuci tangan. Tinggal dibentuk aja kayak bola-bola atau sesuai selera teman-teman. Untuk bumbu kentangnya aku cuma pake garam aja. Nah kalau cemilan kayak gini tuh malaika doyan banget. Bukan hanya malaika tapi ayahnya juga doyan. Jadi buat moms yang kepengen juga kasih yang terbaik buat anaknya. Dengan makanan yang besar-besaran tinggi dan mengatur pola makan. Boleh banget buat ikutin resep aku ini. Atau bisa langsung liat inspirasi resepnya yang bisa di-download secara gratis di website Bebek Club. Aku taruh link downloadnya di description box ya. Semua resepnya gampang banget buat diikutin. Dan gak butuh waktu lama buat kita ibu-ibu gak repot dan anak juga jadi gak bosen makan yang itu-itu aja tiap hari. Nah seperti yang aku bilang tadi, aku lakuin ini selama 21 hari. Agar kebiasaan ini bisa dibangun dengan baik dan tentunya bikin anak lebih happy makannya. Yuk mom ajak si kecil untuk memulai kebiasaan baik dengan mengikuti tantangan 21 hari makan serat bareng Bebelak. Jangan sampai ketinggalan karena ada hadiah ratusan juta yang mau nanti. Cuma sampai tanggal 23 Juni ini langsung cek Instagramnya Bebek Club ya. Oke segini aja videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!